Saya lihat di jalan, satu orang, dua empat Yang lihat di jalan Oke, halo guys, welcome back to my channel, Bong Yanti Nah, oke guys, setelah kepergian Bapak Joko Widodo Di sini, di Dinas Sosial, dilaksanakan pembagian Pembagian apa ya? Ya, kita tahu lah guys ya Intinya ada pembagian lah Banyak sekali, rame banget guys ya Oke, kita kayaknya parkir dulu Dan kita mengambil video di sana ya Oke guys Nah guys, ini Bong ada berhenti sejenak Dan coba nanti kita tanya-tanya dulu Kita jalan balik Oke Kita tanya siapa ini Aduh, halo kakak Kakak ini, kakak rame datang di Dinas Sosial ini mau buat apa? Oh, terima Dapat ini ya, dari Bapak Jokowi ya Ini boleh tahu isinya apa? Ayo kakak, coba dibuka dulu Kita lihat bantuan dari Bapak Jokowi ini apa aja guys Ya, ini Oke Jadi guys, di sini ada sari wangi Ada guna Waduh Oke, sebentar ya Tadi ada motor yang lewat Kita di tengah jalan guys Oke, ada Ini guys, biskuin Kemudian Ini bimoli ya Oh ya, inilah bimoli Peras ya Peras Berapa kilo ini? 5 kilo ya 5 kilo sama gula guys Oke, jadi ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden ya Yang tadi dibagi-bagikan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Oke, terima kasih kak Oke guys, mari kita lihat ke bagian dalam Meskipun Bapak Jokowi sudah pulang Tapi bantuannya Tetap disalurkan bagi masyarakat guys Hehehe Luar biasa loh Kita lihat guys Rame loh Kita lihat bersama Ada suster juga Halo suster Buat apa ini suster? Saya mengikut merasakan Menerima sembangan dari Bapak Jokowi Oke, suster juga dapat tidak? Dapat Dapat juga ya, luar biasa ya Terima kasih ya untuk Bapak Jokowi Siap Ini tadi Bapak Jokowi datang Lalu membagikan kepada orang-orang tertentu ya Tapi kali ini kayaknya dibagikan buat semuanya ya Iya Tidak semuanya juga Oh tidak semuanya juga Tapi Sebagian besar belum dapat Sebagian besar belum dapat Oh ini masih-masih antri ya Ini kakak juga belum dapat ya Berarti nunggu dulu Oke baik suster terima kasih Oke guys Itu tadi Wawancara kita dengan Suster dan Ya Warga masyarakat yang Mendapat bantuan Mendapat bantuan guys Luar biasa Kita lihat dulu Nah guys Disini kita bisa lihat ya Padatnya manusia Ya Ini bukan Karena ada Bapak Jokowi saja Tapi ini karena ada bantuan yang Diberikan oleh Bapak Jokowi Untuk dibagikan kepada masyarakat Namun sebenarnya Kalau menurut Informasi bahwa Bantuan ini diberikan kepada masyarakat Yang tidak mampu Bukan yang mampu guys Namun Karena informasi ini Beredar luas Sehingga yang Datang ke dina sosial Untuk mengambil bingkisan Atau bantuan ini Cukup banyak guys Sehingga Banyak yang tidak kebagian guys ya Dan disini Ah ini bong sudah naik ke atas ya Disini Mobil Yang membawa Bantuan Akan mundur guys ya Tetapi masyarakat ini Mereka sudah langsung maju Menuju ke mobil Sehingga mobil ini Tidak bisa lagi Parkir dengan benar Di depan kantor Nah Untuk aturannya adalah Masyarakat Memberikan KTP Lalu kemudian Dilayani guys ya Oke Tetapi Coba lihat sendiri guys Warga masyarakat ini Memang bandel juga guys ya Lihat Polisi saja Kewalahan loh Akhirnya Polisi Membagikan langsung Dan akibatnya adalah Ada yang pingsan Pasti lah ya guys ya Coba kita lihat bersama guys Nah guys Kalian bisa lihat disini Pak polisi Melempar Bantuan ini guys ya Dan Tentu saja banyak yang Berusaha untuk Mendapatkan bingkisan ini Atau bantuan ini guys Ya 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 Aduh Parah Parah Semakin dilempar Semakin banyak juga yang Mulai berebutan Untuk maju ke depan guys Nah kita lihat Mulai dorong-dorongan ini guys Dan sangat berbahaya ini Aduh Gira-gira Oke guys Disini Coba kita lihat lagi Bagaimana Para polisi Mengatur Warga masyarakat Yang berbondong-bondong Mendekati mobil ya Ya sekarang Mobilnya udah pergi nih Tapi Coba kita lihat nih Warga masyarakat tetap Maju terus guys Aduh Gimana ini guys Coba kalian menilai Sendiri lah Kira-kira seperti apa ini Untuk pembagian Modul begini nih Ya Masyarakat kita ini Aduh Demi mendapatkan Bantuan dari Bapak Jokowi Mereka rela loh Mengejar mobil Padahal Kalau mereka mengikuti Aturan Ya Itu tidak akan terjadi Seperti begini nih Ya Hehehe Entah siapa yang Salah Hehehe Ya Tidak tau lah ya guys ya Aduh Ribuan ini guys Yang datang guys Paya-paya-paya Nah guys Disini kita lihat Ada yang pingsan Ya Bagaimana tidak pingsan guys Tadi berdesak-desakan semuanya Berebutan mengambil Bantuan ya Ya dan Akhirnya lemas guys ya Karena Dorongan-dorongan Pastinya guys Ini ya Yang pingsan nih Perempuan Waduh guys Gimana ini Hehehe Tidak bisa Bicara apapun ini Kita lihat ya Padat loh ini Oke dan Mobil sudah Menuju ke belakang Menghindari Warga masyarakat Yang terus Datang ke mobil Dan mau mengambil Bantuan guys ya Ini masyarakat juga Tidak sabaran guys Parah juga Oke dan Ini kakak yang Pingsan ini Sudah dibawa Untuk Diberikan pertolongan Ya Kita lihat bersama guys Mobil Jalan ke belakang Nah guys Disini kita bisa lihat Warga masyarakat Sudah berbondong-bondong Lagi ke belakang nih guys Coba lihat Mereka tuh Gimana sih Mereka jalan ke mobil Untuk mengambil Bantuan guys Padahal kalau mereka Sebenarnya ikut aturan Bawa KTP Di data Kemudian dibagikan Bantuan tadi nih loh Ini kan tidak Kejadian kayak begini Mobilnya bingung nih Hehehe Maunya dimana Posisinya Kan sebenarnya Mobil ini Parkirnya tuh Didepan Kantor Kemudian KTP diambil Dan dibagikan Nah guys Ini banyak juga Warga yang Sudah mendapat Bantuan Tapi mereka datang lagi Untuk mengambil Ya katanya begitu sih guys ya Informasinya Oke Coba lihat guys Emang Dasar warga Tanimbar Woy Seperti ini kah Hehehe Ya jadi Kebetulan sekali Wah gak ada ya Lewat Terus ambil Video ini guys Hmm Mobilnya sudah Di depan ini Dan sudah pergi Dan sudah pergi aja Guys Oke guys Ikuti terus ya Kita langsung Turun saja Dan merapat ke Bagian depan kantor ya Ya kita dengan Penjelasan yang tenang Dapat berat tidak Dapat bantuan Dapat bingkisah Jadi gimana Tadi tuh Pada berdesak-desakan Itu tadi Mama juga ikut Berdesak-desakan gak Tadi baku lapis tuh Ada yang pingsan Ini deh Mama siapa Mama siapa Mama siapa Mama siapa Mama asal dari mana Dari Arusitrawan Oh iya Mama non tahu Kalau disini ada Pembagian dari siapa Iya tapi mama non tahu Dari siapa Lalu mama non datang ini Tapi tidak dikasih tahu Jumlahnya tuh Sebanyak berapa Untuk dibagikan ke masyarakat Tidak Tidak ada ya Jangan cuma disuruh datang Bawa kantor saja Belum dapat ya Tadi ada video Tadi sempat ambil mama ya Oke guys Jadi Mama sedang Mama sedang mengeluh Iya 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 Kita jalan lagi guys Gimana sih Gimana sih Kalau mobil tadi Kalau Pak Jokowi Tampai Bagaimana Menang Pak Jokowi Itu sangat tinggi Masyarakat 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 Kalau pertama Kalau pertama Ikut KTP Peraturan Lalu mobil Dia sampai disini Lalu Kumpul KTP Terima Berat Tapi ini mobil Tinggal sana Masyarakat Maju Sampai disana Sampai disana Sampai disana Sampai disini Sampai disini Masyarakat Masyarakat Tidak pakai Kumpul KTP Tidak kacau bagi ini Tidak kacau bagi ini Sekali lagi Masyarakat Rantuan Cuma Tidak cuma Untuk yang TNN Tidak Saya ingat Tidak untuk Tidak untuk Tidak untuk TNN Bisa lupa Bisa lupa Jadi kalau semua Bapak Ibu Semua Yang diandana Ini Ngambil Semua Rasa Persaudaraan Dengan Teman-teman Kita Keluarga Kita Yang dikulau Nah Oke guys Disini kita Dengarkan bersama Bapak Kapolres Menyampaikan Arahan Yaitu Bahwa Bantuan Yang diberikan Kepada Masyarakat Di Kepelawan Tanimbar Ini Tidak Terfokus Hanya Di Somwaki Tapi ada Juga Di Desa Yang Lain Sehingga Pengertian Baik Daripada Masyarakat Yang ada Di Kepelawan Tanimbar Yang sudah Ada Di Dina Sosial Agar Bisa Juga Berbagi Dengan Desa Desa Yang Lain Untuk Paketnya Sendiri Diberikan Bapak Jokowi Sebanyak 5.000 Paket Dan Akan Dibagikan Ke Desa Desa Yang Lain Nah Yang Kalau Lihat Disini Yang Dari Desa Desa Terdekat Di Saum Maki Ini Sudah Pada Datang Kemari Guys Sehingga Jadi Padat Dan Yang Wajib Untuk Menerima Bantuan Ini Adalah Masyarakat Yang Tidak Mampu Nah Yang Punya Motor Yang Punya Mobil Yang Punya Usaha Tidak Diperkenankan Guys Ini Sudah Jelas Sekali Disampaikan Oleh Bapak Kapolres Dan Juga Dari Dina Sosial Guys Dari